Pemirsa dua kelompok geng motor bersenjata tajam terlibat tawuran dan saling serang menggunakan senjata tajam di Jalan Siliwangi, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Aksi tawuran kelompok remaja yang sudah masuk ke permukiman ini pun menimbulkan keresahan dan ketakutan warga. Dari video materi yang direkam warga dan viral di media sosial, dua kelompok geng motor ini terlibat tawuran di Jalan Siliwangi, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu Dinihari. Dua kelompok remaja saling serang dengan membawa senjata tajam jenis gelurit dan pedang dan senjata tajam lainnya. Bahkan, salah satu kelompok geng motor ini menyerang permukiman warga hingga membuat warga menghindar dan berlarian menyelamatkan diri. Warga mengatakan aksi tawuran dilakukan oleh dua kelompok geng motor yang masih berusia remaja belasan tahun ini kerap terjadi di Jalan Siliwangi, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Warga berharap ada tindakan tegas dari pihak kepolisian agar para kawanan geng motor ini tidak meresahkan warga. Sekarang ini boncengan sendiri apa? Iya, ada boncengan satu motor, ada yang bertiga, ada yang dua. Oh, kadang-kadang ada cewek juga ya? Iya, ada. Kondisi jalan yang minim, penerangan lampu menjadi lokasi favorit untuk aksi tawuran. Tak hanya itu, para pelaku memanfaatkan situasi warga yang tertidur untuk tawuran. Ironisnya, sebelum tawuran, kelompok geng motor ini sudah melakukan janjian di media sosial. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.